Inilah sebuah persembahan Bagi jiwa yang layak mendapatkan Menjadi padanan serasi Menyatu dalam laga dan aksi Wahana yang gagah menerjang Pamurnya lahirkan pengakuan Memikat pandang dan penghormatan Bersamanya, tantangan dimenangkan Raih cita-cita, bangkit melanglang buana Tunjukkan keunggulan pada dunia Yamaha ONU MX-155, Live the Pride Yamaha, semakin di depan Gaston Selamat datang ke Cenderja Kalpan Ribu Kembali bersama Surya di sini Yes, jadi di hari yang Kadang mendung ini sih ya Jadi di seputaran Denpasar Cuaca dari pagi memang gak beres ya Mendung, mendung Dan bahkan cenderung hujan malah tadi malam ya Jadi saya hadir kembali Membawakan sebuah video modifikasi Modifikasinya Hmm, masih tergolong Gak begitu hedon ya Gak begitu hedon karena masih banyak PR yang harus Dilakukan ke motor Yamaha N-Max ini Ya, tapi modifikasi walaupun kelihatannya biasa Tapi ternyata sudah menghabiskan kurang lebih sekitar 20 juta 20 juta rupiah Ya, lumayan sih itu ya untuk sebuah harga modifikasi ya Nah, seperti apa saja modifikasinya Nah, tapi sebelumnya jangan lupa Di subscribe dulu channel saya Dek8000 Ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya Itu ada bell di sana tinggal ping-tong Gitu aja Ya, kalau sudah mari kita masuk ke video utama Selamat menonton Terima kasih telah menonton Dari sekian banyak video modifikasi N-Max Kayaknya saya masih jarang dapat nemu yang warna Dark Red Candy kayak gini ya Banyakan warnanya itu warna-warna menyala Warna-warna terang Nah, khusus warna yang kayak gini Jarang-jarang banget Jarang banget Nah, ini kebetulan lagi sedang ada di Red Car Dan modifikasinya pun enak Asik dilihat Budgetnya juga nggak begitu banyak Jadi yaudah, sekalian Kita bikinkan videonya Oke Ini dia tampilan utuhnya Yang kawan-kawan sudah biasa main Modif Maxi Mungkin sudah banyak tahu ya Partnya apa saja yang digunakan di N-Max warna Dark Red Candy ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 4 piston dipadukan dengan selang rem TDR juga ya lalu dari sparkboard sudah menggunakan carbon overlay juga seperti yang saya bilang ini bukan carbon kevlar ya tapi carbon fiber yang sistem penempelannya itu dia kayak ditempel gitu ya jadi ini atasnya dia carbon carbon fiber dibawahnya itu ada part aslinya jadi semacam ditempel makanya namanya carbon overlay Oke terus kita geser ke atas lagi untuk dari islah di sampingnya si JPA ini ya Senia JPA juga menggunakan carbon overlay juga dagu juga carbon overlay juga nah ini kalau semacam dasi kalau di Vespa ya ini juga carbon overlay juga lampu headlamp masih menggunakan standar ya windshield ocito nah nah disini ada bengkel nih gede Widi motor ywm lalu ada tim tank itu tim tak kemarin kita buatin ya untuk video komunitasnya kalau belum nonton linknya ada di sini nanti tinggi terus sama Tuan Muda Tuan Muda Bali Oke ini teleknya kalau ingin lihat warnanya jadi warnanya kalau saya bilang nih warna abu-abu monyet ya warna gunmetal keren banget sih emang warna ini hitam nggak abu-abu juga enggak karena abu-abunya beda Oke dari sisi atas ini konsulnya masih banyakan yang standar di sini kecuali yang disini tadi ya yang terusan dari bawah tadi terus kita main ke handle nya handle kiri-kanan sudah menggunakan KTC kiri-kanan cuman bedanya kalau yang kanan dia sudah menggunakan tabung yang big sedangkan kiri masih yang cili masih yang kecil itu dia bedanya terus kita bekerja ke bawah untuk santalan barangnya juga sih sudah sudah mau divan ya sudah menggunakan par aftermarket juga deks ini lalu pijakan kaki bawah ini masih standar tapi tidak tidak begitu dengan standarnya standar samping sama tengah dia sudah di chrome ya jadi warnanya itu bisa apa istilahnya kontras banget ya antar si dark red candy sama si chrome jadi kelihatan banget di sini juga si reviewnya juga sudah menggunakan carbon overlay juga oke nah dari sektor mesin mesinnya ini sudah kalau anak-anak sini bilang udah kirian ya sudah kirian jadi ya sudah ada modifikasi lah walaupun tidak tidak berat ya yang juga menjadi pusat perhatian di sini adalah shock dari copy ohlins ini ya pertama saya pikir ini shocknya anda adalah TAD ternyata bukan ini adalah DBS premium ya yang dimodif dengan tulisan ada ohlinsnya dan segala macem ya oke itu sudah untuk ban belakang sama seperti depan menggunakan Corsa M5 ukurannya 140x70 ring 13 jadi lebih lebih lebar ya tapaknya seperti ini tapaknya ya keguratannya keren juga kalau dilihat terus ada stiker sini timtang stop line belakang menggunakan JPA terus untuk pegangan handle belakang seperti biasa tanduk ya udah dipotong kiri kanan lalu dibungkus dengan menggunakan karbon carbon fiber carbon overlay ya jok masih dibiarkan standar seperti orinya next mungkin ya nanti mungkin akan ada ubahan lagi lebih lanjut lagi ya selain tadi standar samping sama tengah ya dengan ayunnya pun juga sini di chrome jadi lebih lebih apa lebih lebih galak aja kelihatannya lebih matching sebenarnya saya bilang tadi dark red candy kecerong banget kan tuh ketemu sama chrome mantap kenapot er obiwan seperti ini ntar kita denger bunyinya kayak apa ya terus yang hampir juga ketinggalan seperti biasa kali per belakang kali per belakang sudah menggunakan KTC KTC dua piston dilengkapi dengan selang rim dari TDR plus cakran juga dari TDR juga udah udah komplit nah ini juga tadi akan masuk ke dalam daftar list modifikasi selanjutnya ya covernya sih radiator ini harus diganti ini soalnya tampilannya agak membingungkan harusnya nih semua udah kelihatan motifnya di sini masih kelihatan banget standarnya oke sekarang kita coba denger ya kayak apa bunyi dari si nmax dark candy nmax dark red candy asik terhadap suaranya enak banget ya enggak enggak keras enggak keras jadi suaranya lebih ke cenderung 6 bulan terus dari tampilan dari kenapot er obiwan ini juga enggak begitu enggak begitu menantang ya menantang polisi jadi kelihatan masih kelihatan standar terus suaranya pun tidak menggelagar jadi rasanya kalau ketemu polisi ini aman-aman aja kayaknya ya kecil kalau memang lagi sial aja terus kita hidupin lampunya iya ini adalah tampilan dari headlampnya lednya ya wow terang banget jpa seperti biasa warnanya warna kuning sebentar kalau senya nggak nyala dia warna apa ya enggak dibikin warna kuning terhadap kita lihat belakangnya asik kita lihat remnya oke sip keren 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 ya jadi saya rasa demikian saja dulu video modifikasi dari yamaha nmax berwarna dark red candy ya jadi semoga video modifikasi singkat ini bisa apa ya bisa menginspirasi kawan-kawan yang pingin modifikasi yamaha nmax nya ya jadi seperti yang saya bilang modifikasi itu tidak harus langsung cebren sekalian enggak bisa dicicil pelan-pelan dan nanya apa yang ada ya udah itu aja yang belum dibeli inget jangan dipaksakannya biar tidak membuat pusing kepala oke terima kasih sudah menonton kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya DK8000 kita ketemu lagi di next video terima kasih oke have a next day bye bye